Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kesuksesan Indonesia mendulang dua medali emas di Paralimpiade Tokyo 2020 tidak lepas dari peran atlet para bulu tangkis Leani Ratri Oktila dalam dua nomor. Hasil ini sekaligus membuat Indonesia mengukir sejarah sepanjang keikut sertaannya di ajang Paralimpiade. Lalu apa bentuk apresiasi yang akan diberikan pemerintah? Saya akan membahasnya bersama dengan Menpora Zainuddin Amali dan peraih pedali emas Paralimpiade Tokyo 2020 Leani Ratri Oktila. Selamat malam Pak Menpora, Leani. Selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, saya akan ke Leani dulu. Leani pertama-tama selamat atas dua medali emas dan satu medali perak yang kamu raih di Tokyo. Leani, apakah sejak awal sudah menargetkan memboyong minimal dua medali emas atau Leani sendiri juga kaget karena hasil di Paralimpiade ini melebihi ekspektasi? Kalau target pribadi, saya rasa saya masih kurang tahu. Saya berharapnya bisa tiga emas, tapi dengan dua emas satu perak ini saya sudah cukup puas, saya sudah cukup bersyukur. Wow, jadi sebenarnya targetnya tiga medali emas ya? Tiga medali emas ya? Tapi ternyata luar biasa sekali hasil yang diraih oleh Leani. Kalau menurut kamu, apa sih resep sukses kamu dan juga pasangan di Paralimpiade Tokyo kali ini? Resep sukses kami adalah yang seluruhnya berperan penting seperti salah satunya komentora, NPC Indonesia, pelatih itu sangat berperan penting. Kalau di lapangan, partner saya itu kalau Kalimato Sadia sama Haris Susanto juga mereka sangat mengerti saya di lapangan, Kak. Cuma kalau peran penting kami sampai menjadi juara ya tidak lepas dari peran pemerintah, Pak Jokowi dan masyarakat juga semuanya. Oke, jadi peran pemerintah seluruh masyarakat yang 100% mendukung para atlet di Paralimpiade kali ini. Saya ingin tanya ke Pak Menpora, kontingen Indonesia di luar dugaan, banyak yang bilang seperti itu, Pak. Sukses melampaui target di Paralimpiade Tokyo, apa sebetulnya kunci sukses kontingen Indonesia di Paralimpiade Tokyo? Apakah betul seperti Kataliani, kekompakan pemerintah dan juga seluruh atlet? Ya, sukses itu adalah hasil akhir. Tapi sebelum menuju ke sana, mereka ini tentu sudah bekerja keras, sudah berupaya dengan luar biasa dan kami tempatkan mereka di salah satu keumsatan latihan, yang ini di Solo ya, di situ terbangun kerjasama, kekompakan, dan pemerintah sekali lagi ingin menyampaikan pada kesempatan ini, capaian ini bisa didapat karena kita menempatkan posisi atlet-atlet Paralimpik kita, sama posisinya dengan atlet-atlet Olimpik. Jadi tidak ada perbedaan antara atlet defable dan non-defable, itu salah satu kunci. Jadi kita memfasilitasi pemerintah memberi dukungan yang sangat besar terhadap kontinian Indonesia, dan kalau kita lihat capaian ini, di Rio de Janeiro 2016, kita hanya mendapatkan satu perunggu dengan peringkat 76. Sekarang peringkat 43 dengan 9 raihan medali. Saya kira ini satu hal yang membanggakan buat kita, dan sekali lagi kita akan mendorong ini untuk ke depannya, dan di dalam desain besar olahraga nasional, kita memberi tempat, memberi ruang kepada atlet-atlet Paragames kita. Oke, menarik Pak Menpora mengatakan desain besar olahraga kita. Saya ingin tanya ke Leani, apakah betul seperti kata Pak Menpora tadi, bahwa tidak ada perbedaan treatment yang diberikan oleh pemerintah kepada atlet non-defable maupun atlet defable, apakah memang betul semuanya disamakan sehingga itulah yang akhirnya membuat para atlet bisa maksimal di Paralimpiade? Betul banget, Kak. Saya selama jadi atlet, yang kebetulan saya juga dari atlet non-disabilitas sebelumnya, nah saya benar-benar merasa disamakan, disetarakan di masa pemerintahan yang sekarang ini. Jadi semua atlet itu semangat, semua teman-teman yang di pelatnas itu semangat. Bahkan Pak Sene Marbun sendiri sering ngomong begitu, kita sekarang itu sudah disetarakan, kita nggak ada perbedaan-perbedaan lagi. Kalau selama ini, jujur saya ngiri dari publikasi, dari perhatian, dari perhatian pemerintah itu sangat berbeda. Nah kali ini nggak, saya sangat berterima kasih sama pemerintah, sama seluruh jajarannya, karena memang saat ini kami benar-benar disetarakan, tidak ada perbedaan. Itu yang membuat semua atlet sekarang bersemangat untuk berlatih, karena nggak ada perbedaan. Oke, Pak Menporo dan Leani, kita akan lanjutkan lagi perbincangan seru ini di segmen berikutnya. Saya ingin tahu apa bentuk apresiasi dari pemerintah kepada para atlet peraih medali di Paralimpiade. Apakah betul tidak ada perbedaan, sama juga dengan para atlet di Olimpiade? Kita akan simak perbincangannya sesaat lagi. Anak, masih bersama kami di Peram TAN News. Pemirsa masih bersama dengan Menpora Zaiduddin Amali dan juga peraih medali emas Paralimpiade Tokyo 2020, Leani Ratri Oktila. Saya ke Pak Menpora lagi. Pak Menpora, tadi sebelum jeda saya bertanya soal apa bentuk apresiasi yang akan diberikan pemerintah kepada para peraih medali emas di Paralimpiade. Dan juga perak penunggu dan juga yang lainnya. Apakah sama dengan para peraih medali di Olimpiade? Ya, karena tekad pemerintah tidak membedakan atau menyamakan atlet-atlet Olimpiade dan Paralimpiade, maka tentu mereka akan mendapatkan apresiasi dan perhatian yang sama seperti yang sudah diberikan. Tetapi nanti biarlah Bapak Presiden yang langsung mengumumkan dan memberikan langsung kepada mereka supaya mereka berasa langsung diberikan oleh pimpinan tertinggi negeri ini. Oke, tetapi sudah dipastikan sama ya Pak, tinggal Presiden saja yang memberikan langsung nanti. Setelah selesai karantina, akan langsung diajak ke istana? Ya, setelah karantina mereka kan pasti akan diterima Bapak Presiden ke istana gitu ya. Jadi pada saat itu, sama seperti yang atlet Olimpiade yang lalu ke istana Bogor, dan mereka langsung mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Pak Presiden dan Pak Presiden mengumumkan langsung pada saat itu. Nah, memang kita belum tahu, tetapi saya melihat minimal sama. Siapa tahu doanya, langsung senyum ratrik kalau tiba-tiba lebih gitu ya. Oke, Leani, saya ingin tanya juga bonus besar kan sudah menanti di depan mata dan pemerintah juga berkomitmen untuk menyamakan bonus antara peraya pedali di Paralimpiade dengan Olimpiade Tokyo. Tanggapan kamu atas keputusan pemerintah ini bagaimana? Tanggapannya sangat bersyukur, bangga. Semoga saya bisa menjadi inspirasi untuk atlet-atlet muda lainnya. Semoga ya seperti yang Bapak Amali sampaikan tadi, semoga yang lainnya pada iri. Pada berjuang sama aku untuk bisa berprestasi. Jadi supaya jiwa kompetitifnya tumbuh ya dengan ada bonus besar untuk para peraya medali, semudah-mudahan yang di daerah, yang masih belum masuk ke pelatas ini bisa semakin bersemangat untuk bisa menyamai prestasi, bahkan melebihi prestasi dari para atlet sekarang. Saya ingin tanya lagi ke Leani, kalau soal bonus, ya memang ya kalau masyarakat taunya, ingin taunya bonus yang besar itu mau diapakan sih oleh Leani nantinya? Sudah ada gambaran kamu diapakan untuk bonusnya nanti? Untuk saat ini aja saya bisa meraih emas di sana, masih rasanya masih kayak mimpi ya. Jadi belum terpikir, oh saya mau gimana. Soalnya waktu setahun yang lalu saya hanya fokusnya untuk berlatih-berlatih, walaupun situasinya lagi pandemi. Tapi kan NPC memang latihnya kita jauh daripada yang lain, kita memang sedih latihan, tapi kan tidak mengurangi porsi kami latihan. Jadi kami memang benar-benar fokus. Jadi ketika saya juara sekarang ini, udah sampai di Jakarta aja bersyukur masih kayaknya tuh kok terasa seperti mimpi. Jadi belum berpikir ini bonus diapain. Kalau saya sih, saya pribadi saya pengennya punya gorbak minton. Saya pengen juga bisa, saya bisa untuk anak-anak disabilitas lainnya untuk berlatih juga. Baik, wow. Ada misi mulia ya, nanti bonusnya mau dimanfaatkan untuk banyak orang. Pak Zainuddin, tadi di break kita sempat bahas orang sekarang seringnya melihat hasilnya saja, bonusnya saja. Padahal yang namanya bonus sebetulnya bonus atas usaha keras, keringat yang luar biasa yang sudah dicurahkan selama ini. Apa imbauan dari Pak Menteri kepada para generasi berikutnya, rekan-rekan Leani juga, kedepannya harus seperti apa? Jiwa yang ditanamkan kepada para atlet dan calon atlet kita. Ya, kepada generasi muda kita, pemerintah sekarang ini sudah melahirkan desain besar olahraga nasional atau DBON. Ini adalah tempat untuk berprestasi. Kita akan fasilitasi semua secara berjenjang dari sejak usia dini sampai dengan atlet elit nasional. Nah, saya sebelum mereka berangkat ke Tokyo ini, tentu beberapa kali ketemu mereka di Platnas, di Solo ya. Saya bahkan terakhir itu sempat buka puasa bersama dengan mereka. Saya lihat semangatnya mereka ini luar biasa. Bahkan ada yang bertanya kepada saya, Pak, kapan kami ini mau bertanding? Karena kenapa pertanyaan itu muncul? Tadinya mereka ini kami persiapkan untuk ASEAN Paragames yang di Manila, Filipin. Ya, tiba-tiba dibatalkan oleh pihak Filipinnya. Nah, saya datangin lagi mereka. Saya bilang tenang, tetap semangat, pasti ada event yang lebih besar lagi. Dan ternyata di Tokyo, Ratri, dan teman-teman bisa menghasilkan yang lebih besar dari apa yang sudah dipersiapkan. Jadi, kami pasti pertama adalah memberi ruang sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada para anak-anak muda kita, khususnya atlet-atlet di Fable kita, yang menjadi pelapis dari Ratri dan teman-teman. Kan, mereka ini pasti akan juga jalan-jalan menjadi senior-senior dan akhirnya akan kurna prestasi. Nah, kita sekarang ini dalam desain besar olahraga nasional, kita sudah siapkan 2 sampai 3 lapisan ke bawahnya. Nah, itu loh. Jadi, kita akan fasilitasi sama persis dengan yang non-defable. Oke, baik. Kita pegang ya janji dari Pak Menfora. Terima kasih, Pak Menfora. Dan terakhir untuk Liani Ratri, apa target dan harapan kamu ke depannya setelah sukses meraih pedali, 2 pedali emas di Paralimpiade, 1 pedali perak, apalagi target ke depannya? Target saya ke depannya, semoga saya bisa meningkatkan prestasi, semoga saja nanti di Paris 2024 saya masih bisa bermain di sana, semoga di sana, kalau saat ini saya 2 emas, 1 perak, semoga nanti di sana saya bisa 3 emas. Amin, amin. Oke, terima kasih Liani Ratriaktila. Selamat sekali lagi. Dan juga kepada Pak Menfora, terima kasih sudah bergabung, berbagi kebahagiaan bersama kami di Prantem News hari ini.